Dari suami, sedangkan suami kurang ilmu agamanya Sering mengalami percekcokan karena saya meluruskan hujahnya Seperti misalnya saya ikut kajian sunnah ini, suami kurang suka Apa yang harus saya lakukan sebagai istri, tetap bersabar Tuh suami itu dulu pilihan kita Pilihan siapa suami itu dulu? Pilihan kita Maka bersabarlah dengan pilihan sendiri Dan boleh jadi dulu ketika kita mau menikah orang tua Kita gak setuju, kita yang maksa-maksain harus setuju Nah kadang kita didatangi di majelis taklim Surat atau pertanyaan dari ibu-ibu Ustaz suami saya kok marah Kalau sudah marah, ngomongnya lantur, ngomongnya hewan dan semacamnya Kadang saya dipukul, saya ngomong sama ibu itu Yang milih itu jadi suami siapa? Sudah takdir Allah Seperti ini kejadiannya bersabar Tujuan kita hidup di permukaan bumi ke surga Dengan suami yang seperti itu, kita masih bisa ke surga Di istana Fir'aun hidup wanita penduduk surga bernama Asia Dan insya Allah suami kita belum sejahat Fir'aun Berarti kita masih punya kesempatan luas untuk dapat surga Nasihat saya sabar dan hindari percekcokan Tak ada baik dalam percekcok rumah tangga Kalau ingin menasihati suami, nasihati dengan akhlak mulia Dia tutur kata baik, lihat keadaannya Kalau dia suka membaca hadiahkan buku Kalau dia suka berdiskusi-diskusi dengan akhlak mulia Tetap hargai dia, jangan cekcok Karena percekcokan Sesuatu yang diinginkan oleh iblis Dan bala tentaranya Nahdi